Assalamualaikum selamat datang teman-teman semua balik lagi dengan admin di simbio channel oke di kesempatan video kali ini admin akan sekilas menginformasikan sekaligus memberi solusi kepada teman-teman yang menanyakan terkait struk pembelian dari alfamaret kenapa tidak masuk di alfagift ya jadi banyak sekali teman-teman yang menanyakan bang kenapa struk pembelian dari alfamaret tidak masuk di alfagift saya nah teman-teman ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui pertama kalau teman-teman membayar di kasir alfamaret ya kalian akan ditanya petugas struknya dicetak atau dimasukkan langsung di aplikasi alfagift saja nah jadi teman-teman kalau teman-teman minta untuk dicetak manual jadi petugas tidak akan memasukkan struk di aplikasi alfagift jadi jika teman-teman meminta langsung dimasukkan di alfagift ya maka akan muncul di bagian aplikasi alfagift kalian nah itu yang poin pertama kemudian kedua teman-teman saat kalian sudah memilih untuk struknya dimasukkan di aplikasi alfagift tentunya teman-teman perlu menunggu beberapa saat untuk struk di proses masuk di dalam aplikasi baru teman-teman bisa mengeceknya jadi poin itu teman-teman ya jadi kalau kalian ditanya minta struknya dicetak atau dimasukkan aplikasi silahkan teman-teman untuk menjawab dimasukkan aplikasi saja biar tersimpan di aplikasi alfagift saja nah seperti itu teman-teman ya nah untuk masuknya sendiri itu butuh proses mungkin ada sekitar satu atau dua jam untuk struk itu bisa masuk di aplikasi alfagift kalian jadi seperti itu teman-teman teman-teman informasi dari admin karena banyak sekali yang menanyakan untuk alfagift struknya tidak bisa masuk nah seperti itu teman-teman semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua terima kasih sudah ditonton videonya dan jangan lupa selalu menantikan video-video admin selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati